Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di channelnya Nandia putri 98 beauty with your style di video kali ini aku bakalan bikin video 100.000 makeup challenge mungkin ini kayak udah banyak yang bikin tapi ini baru banget di YouTube channel aku kan aku belum pernah sama sekali bikin video ini dan produk-produk yang akan aku pakai di sini ada produk-produk yang bener-bener kalian udah temukan dimana-mana harganya juga murah kan ini 100.000 makeup challenge so sebelum kalian tonton full videonya pastikan kalian udah subscribe channel aku dan kalian klik loncengnya agar kalian tahu notifikasi setiap aku upload video terbaru di channel aku selangsung aja ke videonya keep on watching guys dan untuk harga dan nama-nama produknya aku tulis di description box selangsung aja kita mulai yang pertama disini aku pakai foundation dari Sari Ayumarta Tilaar ini yang syednya kuning langsat nih guys ini yang kuning langsat Oke dia warnanya kayak gini nih warnanya cenderung kayak gini dan akan aku pakai mungkin aku kayak butuh kaca gitu ini warna kuning langsat sih yang menetap Oke warnanya tuh dan aku akan meminimalisir alat makeup jadi kayak aku memanfaatkan apa yang ada apa yang bisa jadi kayak biar low budget gitu ini aku langsung aplikasikan pakai tangan semoga sih warnanya cocok nah kayaknya kurang coverage nya jadi kayak aku tambahin satu layer lagi aku tambahin satu layer lagi nih aku tambahin satu layer lagi jadi biar dia kayak tebel gitu oke aku bakal tambahin ini di area-area yang memang kayak berjerawat gitu karena aku lagi sensitif kulitnya jadi jerawat aku kayak banyak gitu ini di bawah mata juga bisa untuk kalian jadikan concealer terus next aku bakalan pakai ini merah bila cik ini untuk aku jadiin cream blush ini yang shade nomor 07 oke guys ini warnanya kayak gini ya jadi ini kayak cantik banget gitu ini akan aku jadikan untuk cream blush figmented sih kayaknya kan lumayan cantik warnanya tuh kayak bagus gitu loh itu bener-bener enak kalau dibuat cream blush gitu kan setelah itu ke tahap powder di sini aku bakalan pakai compact powder dari Mars ini dari Mars ini yang padatnya gitu sebetulnya ada sih yang tabur tapi kayak aku lebih pingin yang padat gitu udah tuh susah banget nih ya okeh warnanya lucu banget ini Mars 14 kayak gini aku bakalan pakai maskonya dari si bedak mars ini warnanya kayak nyatu gitu lalu gitu kaya dan bagus sih nyambung gitu sama warna foundation yang tadi aku pakai Ini bener-bener enak deh bedaknya deh Memang mask tuh terkenal bedak legendaris gitu Dia tuh enak banget sih ini aku suka sih bakalan ketagihan gitu pake mask Aku juga biasanya pake sih yang tapi yang tabur kalo yang padat baru pertama kali ini coba sih Dan dia coveragenya lumayan loh Kan coveragenya tuh dia tuh kayak lumayan betul guys Nah itu kebagian alis eyeshadow Disini aku bakalan pake Wardah Ini aku bakalan pake Wardah yang Wardah Nude Color Eyeshadow Fashion Eyeshade yang ini akan aku gunakan untuk eyebrow aku Dengan menggunakan kuas dari si Wardahnya Semoga sih bisa ya Kan aku coba dulu ini warnanya kayak gini nih Tuh warnanya Cantik-cantik sih Kan Jadi kayak ini dua warna shimmer dan satu warna matte Oke aku akan coba untuk eyebrow aku terlebih dahulu Aku ambil yang warna brown Ambil yang warna brown ya guys Terus aku kayak ratain gitu biar dia kayak natural gitu Nih Oke Biar dia natural Oke guys ini udah Oke ini udah Udah cantik Sekarang kita lanjut ke tahap eyeshadow Oke kemudian untuk eyeshadow aku yang pertama akan memakai warna ini Warna ini untuk di seluruh kelopak mata aku Untuk warna yang kedua disini aku akan menggunakan Brown tadi yang aku gunakan untuk eyebrow Terus untuk warna yang ketiga Aku akan pakai yang shade di tengah ini Yang kayak grey shimmer gitu Mungkin di bagian tengah mata aku aja sih Jadi kayak biar warnanya lebih nyala gitu Untuk bawah mata aku disini Waterline aku Aku bakalan pakai warna yang brown tadi Yang warna coklat Yang untuk aku bikin eyebrow tadi Oke ini udah Dan untuk di depan mata aku disini Aku akan pakai warna yang Shimeye yang paling terang yang ini Oke ke bagian eyeshadow udah Sekarang aku bakal ke bagian contour Dan ini kayak aku meng-contour Pipi aku juga Disini aku akan menggunakan Si coklat yang aku pakai untuk eyebrow tadi Jadi ini kayak serba guna gitu Kalau bisa untuk eyebrow, eyeshadow Dan juga meng-contour Ini aku pakai sedikit aja Karena dia pigmented banget Jadi kayak aku usah-usah di tangan dulu gitu Biar dia gak terlalu Ngejeplak gitu loh Apa sih Biar gak terlalu keluar gitu loh Kalau di hidung aku Oke ini adalah hasil contour Kontur Kontur hidung aku Dan sekarang aku akan coba untuk meng-contour Pipi aku Agak susah sih Kalau misalkan untuk di pipi Tuh kan Jadi kayak kelihatan lebih Maka gak susah sih Ngeblanknya Kalau misalkan kalian gunakan untuk contour di pipi Lebih mudah Semisal kalian gunakan untuk contour di hidung Kemudian Untuk di tengah hidung aku Aku akan pakai yang ini Simmer yang paling terang Ini bisa juga digunakan untuk highlight Tuh kan Ini juga akan pakai di pipi aku sini Ini aku juga gunakan untuk highlight Tuh kan Jadi dia kayak lebih Highlight gitu loh Maaf ya saya Kalau aku liatnya di atas sini terus Karena Itu juga buat aku ngaca gitu loh Kalau misalkan aku liat lensa gini tuh Aku tuh gak kelihatan Aku gak bisa Lihat Dimana Makeup aku Oke Di sini dikit Di sini aku juga kasih di sini Biar kayak kulit yang sehat gitu Yang lagi Trendy banget di jaman sekarang Oke selanjutnya Aku bakalan pakai Mascara dan eyeliner Di sini aku beli Ini adalah Mereknya Fire and Lovely Tapi aku kayak gak tau ini tuh Beneran apa enggak Maksudnya kayak Itu memang dia merodak apa enggak sih Tapi dia tulisannya Fire and Lovely gitu Tuh guys Dia tulisannya Fire and Lovely Ini eyeliner Sekaligus mascara juga Oke guys Dia itu Teksturnya Enak sih sebetulnya Cuman Cuman aplikatornya tuh Keras banget Jadi ketika kalian aplikasikan Di mata tuh kayak sakit gitu Tapi tenang aja guys Kerasnya ini itu Tak sebanding dengan Kerasnya Sikap dia Apa sih Gak jelas deh Jadi guys Oke guys Jadi si eyeliner ini tuh Teksturnya keras Cuman ya Gak sebanding Kerasnya sikap doi Yang gak peka ke kita Cuman ya Gak sebanding Kerasnya sikap doi Yang gak peka ke kita Terus Ke bagian mascara Di sini aku Akan aplikasikan tadi Yang mascara dari Fair and Lovely Tadi Nih kayak gini kan Aku gak perlu Jepit belum mata aku Karena Penjepit juga Lumayan mahal sih guys Karena ini 100 ribu makeup challenge Jadi kita kayak Seadanya Tapi hasilnya Bisa bagus gitu Oke di bagian mascara udah Di bagian eyeliner udah Sekarang aku bakal Ke bagian lipstick Dan di sini aku masih Soma pake Amirabila Cik tadi Ini yang Shadenya Nomor 07 Oh ini cantik banget Warnanya bener-bener Soft banget Oke guys Untuk step terakhir Sebelum kita mengakhiri Video 100 ribu challenge Makeup ini Aku bakal touch up lagi Menggunakan bedak mask Yang tadi Jadi untuk Biar gak terlalu Berminak gitu Sedikit aja Seperlunya aja Dan ya Ini adalah Hasil dari 100 ribu Makeup challenge Dari aku Literally Aku kayak Suka banget Sama produk-produk Yang aku pake Terlebih Aku gak menyangka banget Bahwa Sari Ayu Foundation Marta Tilaar ini tuh Sebagus ini guys Kalian tau gak sih Ini wajah aku Bener-bener Flawless banget Aku kira Aku bakal Cracky gitu Di bagian foundation Tapi ternyata dia Nyatu banget Dan shade banget Sama bedak Yang aku pake Dan ini hasilnya Bener-bener Bagus banget Aku bener-bener Suka Dan terima kasih Buat semuanya Yang udah setia Menonton video ini Dari awal Sampai sekarang Oke guys Thank you for watching Don't forget to subscribe Like And share And see you again On my next video guys Sampai jumpa Terima kasih.